Kita disuruh sabar, sabar, lelah sabar, watak kita yang misalnya sedang ke kondisi kelemahan suruh sabar, lagi PMS sabar, lagi ingat-ingat trauma entah masa kecil atau trauma beberapa bulan lalu beberapa tahun lalu suruh sabar, kurang ilmu suruh sabar gitu ya, kurang mahir manajemen emosi suruh sabar gitu ya, tapi inilah kuncinya, inilah kuncinya yaitu sabar. Cuma nanti kita akan lebih mendalami sabar itu yang kayak apa sih, bahwa isa saya sudah sabar tapi makin-makin jadinya meledak, bisa jadi itu bukan sabar, itu malah menekan, bukan sabar ya, baik sekarang jadi kita disuruh bersabarlah wahai ibu, waktumu hanya sebentar, insyaallah. Kita kadang-kadang kalau lagi dengar kalimat ini, kita langsung, oh iya-iya waktu khusuman sebentar, kadang gak tau umur berapa gitu ya, wah langsung lah kita langsung naik lagi, ya emosinya menjadi positif, emosi akhirnya perasaannya jadi positif. Tapi itu tadi kadang-kadang lagi PMS, ya mau dinasehatin apapun pokoknya enggak deh gitu ya, atau lagi capek banget, capek banget, itu ya mau dinasehatin apapun rasanya kita denial, rasanya kita ya menolak. Apalagi kalau orang ngomongin kita, uh cakep tuh, ya maksudnya ada istilah mom shaming, mom shaming, ini ngeselin mom shaming, tapi ini dibikin sebuah istilah supaya kita lebih faham mom shaming ini apa ya, ini berarti stimulasinya dari orang lain ya, stimulasinya dari luar gitu ya. Apa sih mom shaming? Mom shaming itu ya, merendahkan seorang ibu karena pilihan pengasuhannya yang berbeda dari pilihan-pilihan yang dianut oleh si pengkritik. Ini yang kadang-kadang ngeselin ibu-ibunya, ini yang tambah bikin ibu-ibu ini jatuh perasaannya ke perasaan negatif. Inilah juga yang muncul, ada istilah-istilah ya, ibu juga manusia gitu. Karena mungkin diharapkan oleh masyarakat, ibu itu support, support, super mom kan gitu. Tapi karena ada mom shaming ini, dan sekarang malah merebak karena itu tadi, mudahnya media sosial masuk di dalam hidupan kita. Sehingga mom shaming ini muncul juga ya, di dalam media-media sosial kita gitu. Kayak apa sih mom shaming? Ya inilah, komentar-komentar, kok gendong bayinya kayak gitu sih? Karena dia beda, mungkin gendongnya beda, ya dia merendahkan orang lain. Ada ibu-ibu beda gendong anak, ya dia merendahkan ibu orang lain gitu. Atau kadang-kadang, kok pakai susu formula, asinya dikit ya? Dia nggak nanya kenapa-kenapa, udah langsung asinya dikit. Ini ngeselin lho, ini mom shaming. Atau, kok dikasih bubur instant sih, males masak ya? Mungkin dia pengasuhannya, ya dia bikin bubur sendiri. Cuma mungkin ibu ini, karena memang pekerjaannya banyak, dan bubur instant juga ya, sudah teruji juga baik, juga nggak masalah. So what, gitu loh, kan gitu ya? Ya inilah termasuk mom shaming. Atau misalnya ada, ih anaknya kok dibiarkan main gadget terus sih? Ini juga mom shaming. Jadi, orang-orang merendahkan seorang ibu karena beda pengasuhannya. Ini mom shaming. Dan ini yang bikin seorang ibu cepat banget perasaannya jatuh pada perasaan negatif. Apalagi kalau dia sedang PMS. Apalagi kalau dia sedang capek. Apalagi kalau dia sedang pramenepus. Ya, apalagi dia kalau, kalau wataknya introvert. Ya, apalagi kalau dia jarang belajar. Apalagi kalau dia, ya, nggak punya belief yang jelas. Atau apalagi dia punya trauma-trauma masa lalu yang lebih banyak negatifnya. Ini, memberatkan sekali. Kemudian ini, ya, dari 4 dari 5 ibu jadi korban mom shaming. Apalagi waktu masih baru melahirkan, kadang-kadang. Ini lagi baby blues, ya, macam-macam diomongin. 80% responden 4 dari 5 ibu menjadi korban mom shaming karena gaya pengasuhan yang berbeda. Pelaku mom shaming 67% dari ibu-ibu lain dan 7% dari para ayah. Para ayah jadi lebih mengerti sebetulnya, ya. Ini ibu-ibu lainnya suka, suka, aduh, estek banget gitu, ya. Tapi kan kita mau kasih arahan dia, Bu Aisyah. Iya, tapi perbaiki caranya. Perbaiki tekniknya. Jadi, sudah he shaming atau stop mom shaming. Kenapa? Kita menyakiti hatinya ibu-ibu yang lain. Kita, ya, menyinggung perasaannya, ya, pengumpulan lain, gitu. Kita mau bantuin, ya, tapi belajarlah cara-cara bagaimana memberikan masukan pada seseorang itu yang tidak membuat dia mom shaming. Ya, nah ini dia, ini, bayangin, oh 4 dari 5 ibu. Itulah makanya muncul ibu juga manusia, please. Ya, pahami kami, gitu. Ya, dan bagaimana menghadapi mom shaming sebetulnya? Ya, satu, udah, tersenyum aja. Ya, iya, tersenyum aja. Hindari marah atau menjawab dengan ucapan apapun. Udah, ya. Tapi gak ikhlas, Bu Aisyah, senyumnya. Kadang, senyum dulu, baru nanti ikhlas. Senyum aja dulu. Apa susahnya senyum? Tarik aja dua sudut bibir. Jadi, kalau ada ibu-ibu. Eh, ya, kok anaknya, ya, dikasih makannya kayak gitu sih. Langsung. Cukup. Itu cukup. Kenapa? Kenapa kita senyum saja dan menghindari marah? Karena seringkali kritik dan cacian tidak butuh respon apa-apa. Tidak butuh respon apa-apa. Kenapa? Mereka yang mengkritik hanya perlu melepaskan egonya saja. Jadi, orang yang mengkritik itu adalah orang-orang yang suka tertekan. Yang tidak pandai memanage emosinya. Tidak pandai melepaskan egonya dan dia lepaskan ke orang lain. Ya. Makanya senyum aja, Bu. Senyum aja. Ih, anaknya main gadget terus ya. Senyum aja. Kau usah ngomong apa-apa. Kenapa? Pada saat kita tersenyum dan kita tahan senyum kita, Sudut bibir ke atas. Makan aja, Bu. Tahan. Nah, untuk kita tahan senyum. Maka dalam waktu 7 detik ke atas, Hormon dopamin akan keluar dari kelenjar pituitary. Dia masuk ke jantung. Jantung kemudian memompak darah ke seluruh tubuh. Maka abis itu seluruh tubuh langsung nyasanya. It's okay. Tenang aja. Gitu ya. Nah, ini. Jadi tersenyum aja, Bu. Dan ingat, pokoknya kritik. Itu nggak usah direspon dulu. Ya, nggak usah direspon dulu. Kenapa? Oh, dia berkali. Ya, tegang juga orang ini yang mengkritik kita. Senyum aja. Apalagi mungkin yang mengkritik ternyata ibu kita. Nggak begitu. Mama dulu nggak begitu. Itu bikin mom shabby. Senyum aja. Anakmu kok badannya sekecil banget gitu. Nggak kayak yang lain. Senyum aja. Langkah kedua, Pak. Langkah kedua. Gunakan waktu untuk bersama mereka yang mendukung. Yang mendukung. Ada pasangan, orang tua, dan teman-teman yang pastilah setia dan menerima apa adanya. Seandainya mereka ingin mengajari soal parenting pun, mereka akan melakukannya dengan cara yang baik dan menenangkan. Cari, cari. Cari orang yang pasangan, Kak. Mudah-mudahan pasangan-pasangan sudah mulai ngerti ya. Cara-cara mengajari parenting. Tapi itu tadi dari ayah cuma 7%. Selebihnya emak-emak ya. Atau cari keluarga, cari teman yang kalau kita belajar parenting sama mereka. Mereka melakukannya dengan cara yang baik dan menenangkan. Dan tidak membuat kita mom shaming. Dan tanpa ilmu, tambah ilmu. Jadi tadi satu, senyum. Kedua, habiskan waktu bersama orang yang mendukung. Ketiga, tambah ilmu. Tambah ilmu. Makanya hari ini, Sabtu pagi-pagi, ya sahabat Wijaya bersama kita ini meminta kita sama-sama menambah ilmu. Kenapa? Karena mungkin pada saat dikritik kita memang benar-benar keliru. Memang benar-benar keliru. Tapi enggak usah ciut gitu. Enggak usah ciut. Jadi, it's okay. It's okay. Bahkan kalau memang kita benar-benar keliru, kemudian kita ditegur, ya sudah. Terima kasih ya. Kemudian jalan keluarnya apa? Ya itu. Jadikan sebagai pemicu untuk belajar lagi soal pengasuhan anak. Jadikan untuk pemicu. Jadi kita tambah ilmu. Sehingga kalau nanti dia omongin sesuatu yang sebetulnya kita tahu juga secara ilmunya dan dia enggak benar, tambah senyumnya, tambah lagi. Tiga cuman langkahnya tadi. Tersenyum. Kemudian menghabiskan waktu bersama orang yang lebih mendukung dan tambah ilmu. Dalam rangka tambah ilmu ini, ya saya mau tambahin ilmu kita ini ya. Tentu basicnya tentang otak. Dan waktu bulan lalu, ya bulan lalu kita sahabat hijaya juga sudah bersama-sama. Kita bicara tentang otak. Ini otak besar dan ini otak kecil. Dilihat dari samping kiri. Dan ini otak dilihat dari atas. Dan dia terbagi dua. Ada belahan kanan dan belahan kiri. Kita waktu itu sudah belajar bahwa perempuan dikaruniakan banyak hal-hal yang berbeda dengan laki-laki. Masya Allah. Ya. Allah tahu. Allah tahu. Karena seorang perempuan ya memang dipersiapkan untuk menghadirkan manusia baru di rumahnya. Teman-teman yang baru ya misalnya baru melahirkan. Berarti baru menghadirkan manusia yang baru. Yang anaknya satu berarti sudah sukses menghadirkan manusia baru satu orang. Yang anaknya dua berarti sudah sukses menghadirkan manusia baru dua orang. Yang tiga, tiga. Ya. Empat sukses menghadirkan manusia baru empat orang di dunia ini. Lima. Saya ya Alhamdulillah. Ya berarti saya sukses menghadirkan manusia baru di dunia ini. Lima orang dari rumah saya. Dan sebagainya. Mungkin ada yang masih sepuluh. Ada sahabat saya anaknya dua belas. Dan itu jarang banget. Berarti keluarga mereka sukses menghadirkan dua belas orang manusia baru. Dan itu ya ada di dalam rahim seorang ibu. Makanya Allah memberikan perangkat-perangkatnya. Ya kita bahas sedikit lagi ya. Waktu itu kita bahas tentang lokasi bicaranya perempuan dan laki-laki. Ini laki-laki. Tadi otak kan terbagi dua ya. Ini yang kanan, ini yang kiri. Jidat yang ini ya. Kemudian ini perempuan. Kanan, kiri. Apa yang terlihat ini tadi? Orange-orange. Laki-laki hanya di sebelah kiri. Perempuan kiri dan kanan. Apa ini pusat bicara, lokasi bicara, lokasi kosa kata. Karena laki-laki cuma kiri saja. Maka laki-laki dalam sehari mengatakan dua ribu sampai empat ribu kata. Saya ulang ya, waktu itu kita sudah belajar. Seribu sampai dua ribu bunyi vokal. Dua ribu sampai tiga ribu gerakan tubuh. Dan rata-rata jumlah komunikasi sebanyak tujuh ribu. Bunda yang punya suami pendiam mungkin yang lima ribu. Ya, para ayah yang pendiam itu mungkin cuma lima ribu. Karena pendiam itu pemikir. Jadi dia banyak mikirnya. Yang ngomongnya jadi cuma sedikit. Yang dua ribu. Kemudian, kalau misalnya suami yang senang bicara itu masih lazim. Itu kategori sembilan ribu. Tapi rata-rata tujuh ribu. Karena lokasi bicaranya cuma sebelah. Di otak kiri saja. Dan perempuan bagaimana? Perempuan dalam sehari mengatakan enam ribu sampai lapan ribu kata. Dua ribu sampai tiga ribu bunyi vokal. Lapan ribu sampai sepuluh ribu gerakan bahasa tubuh. Jadi rata-rata jumlah komunikasi kita sebanyak dua puluh ribu. Perempuan yang pendiam enam belas ribu. Tapi jauh lebih banyak juga dari laki-laki yang senang bicara. Laki-laki senang bicara sembilan ribu tadi kan? Kita yang banyak bicara berapa? Dua puluh empat ribu. Tetapi ini juga fitrah. Karena lokasi bicara kita di otak kiri dan kanan. Dua puluh ribu kata inilah potensi pada perempuan yang itulah kita menjadi seorang ibu. Karena kita bisa ngajarin anak di rumah sekarang. Ngajarin juga orang-orang yang dirubah. Barangkali ada yang bantuin kita. Atau kalaupun enggak, kita ngajarin diri sendiri. Atau misalnya anaknya tiga, ya sudah ngajarin anak-anak. Dan itu sanggup, sanggup. Kemudian gerakan tubuhnya aja 8 ribu sampai 10 ribu. Jadi masih bisa sambil ngajarin anak, ibu sambil masak, atau sambil ngedrika. Bisa itu, bisa. Saya dulu mengeluh kalau kita, misalnya saya kan anak lima tuh. Saya lagi, saya lagi. Padahal waktu itu juga suami saya suruh saya bekerja. Walaupun saya sebetulnya memilih menjadi ibu saja. Tapi suami saya mengatakan, tidak, ya, ilmumu harus dipakai dan tolong adikmu. Waktu itu ada adik saya pakai narkoba, ya. Akhirnya saya bekerja. Sampai di rumah juga dengan pasien yang harus ngomong sama pasien, blablabla. Sampai di rumah ada anak lima yang harus juga diajak ngomong. Dulu, sebelum tahun 2006, saya mengeluh. Ya, saya mengeluh. Kenapa? Karena kurang ilmu. Kurang ilmu. Tapi setelah 2006, itu anehnya. Setelah saya tahu bahwa saya, ya Allah ciptakan sebagai perempuan. Dan komunikasinya kira-kira 20 ribu. Maka saya langsung, ya, gak mengeluh juga. Terus kalau ada orang bilang, ya, misalnya, atau misalnya ada yang negur, ya. Ngomong aja, banyak out ngomongnya. Terus langsung saya senyum aja. Tapi senyumnya lebih ikhlas. Kenapa? Karena tahu ilmunya. Saya dikasih 20 ribu, loh. Kita perempuan dikasih 20 ribu. Artinya bisa, dong. Bisa, dong. Tapi capek, Bu Aisyah. Oh, capek lain lagi. Capek tidur. Tidur. Istirahat. Gak usah mengeluh. Tapi 20 ribu kata ini harusnya bisa. Oke? Dan itu bukan hanya kata-kata. Ya, dia selain kata-kata, vokal, dan gerakan tubuh. Dan menurut penelitian, perempuan, kalau dalam sehari komunikasinya kurang dari 16 ribu, tidur malam, nyenyak, tidak nyenyak. Oke? Makanya minimal 16 ribu. Kemudian otak kan waktu itu kita belajar juga waktu dibelah. Ada otak di tengah ini namanya korpus kolosum, masih ingat? Ya. Dan perempuan korpus kolosumnya didesain oleh omongong. 30 persen lebih tebal dari laki-laki. Sehingga korpus kolosum yang tebal ini, perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Artinya, ya, sudahlah komunikasinya 20 ribu kata, korpus kolosumnya tebal, bisa mengerjakan pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Itu artinya kita bisa dong, ya. Saya juga dulu mengeluh. Ya. Karena kurang ilmu. Padahal udah dokter lho. Sudah dokter. Sudah lama saya jadi dokter. Tahun 2006 itu sudah lama saya jadi dokter. Ya. Tapi pada saat sudah tahu ilmunya, langsung, ya Allah. Ternyata memang kita didesain untuk bisa multitasking. Seperti ini. Kayak gini. Ya heboh ya. Multitasking. Di luar negeri makanya ibu-ibu yang mendapat hasil penelitian. Mereka lebih duluan, ya, tahun 1999, ya. Makanya mereka dengan rela bekerja juga, ya, dan bawa anak. Oke. Ini. Apa lagi? Mata perempuan. Perempuan tuh matanya kalau lihat ke depan dia lebar kanan-kiri. Tapi memang ke depannya pendek. Beda sama laki-laki. Laki-laki tuh kayak terowongan, lurus. Ini juga yang membuat perempuan bisa sambil masak, ya, sambil juga bisa melihat kanan-kiri, gitu kan. Ya, contohnya seperti ini. Ya, sambil-sambil motong-motong, tapi masih bisa juga nih. Matanya kan kemana ini? Kesini. Bukan ke potong-potong lagi sampai bisa motong. Masih bisa juga mungkin dia ngelirik anaknya, karena anaknya sedang menyusui. Ini pertaduan dari, ya, korpus kolosum yang lebih tebal, dan juga mata yang lebih lebar. Dan juga mungkin omongan, omongan, omongan. Ya, 20 ribu kata gerakan tubuhnya nih. Ada 8 ribu sampai 10 ribu. Masya Allah. Ya, kayak gini. Ya Allah, ya. Ini kita. Saya suka sekali kalau cerita tentang otak laki-laki dan perempuan. Kenapa? Satu, saya faham, saya sadar bahwa Allah kasih otak perempuan itu multitasking. Ya, dan saya sadar juga laki-laki ternyata memang Allah desain otaknya untuk pekerjaan khusus. Pekerjaan khusus. Ya, akhirnya apa? Kita saling menghargai. Itu pentingnya kita tahu, ya. Kemudian kita juga ada otak emosinya. Ada otak emosi. Ya, mungkin kita pernah bahas, atau mungkin teman-teman pernah juga dengar seminar kami, ya, di tempat lain. Jadi ada otak emosi di tengah ini. Semua manusia ada. Ya, dia terdiri dari sistem-sistem. Makanya disebut limbik sistem. Dan bahkan bukan hanya pada manusia saja, hewan golongan mamalia, dia juga punya limbik sistem. Makanya disebut otak mamalia. Ya, jadi kita punya otak mamalia di otak kita. Dia persis di tengah ini, persis di tengah ini. Nah, ini yang nanti, yang kita nanti paham nih, bahwa kita udah punya ilmunya gitu ya, udah punya ilmunya, dan ilmu itu akan masuk di otak bagian depan sini, prefrontal. Tapi pas kita, ya, marah, maka otak mamalia ini tegang langsung, tegang. Dan kalau dia tegang, ya, saat itu, dalam waktu sesaat, ilmu-ilmu yang di otak depan ini terblokir sementara. Kenapa terblokir? Karena kalau ada ilmu di sini, dan untuk melakukan sebuah perilaku, dia harus turun ke sini nih, turun ke sum-sum tulang. Tetapi urutan-urutan otak yang dekat dengan sum-sum tulang ini adalah batang otak atau otak reptil, otak limbik atau otak memalia, barulah otak intelektual. Bakat, watak, di mana, Bu Isha? Dia di era sini, daerah sini nih. Memori-memori yang mana, Bu Isha? Dia di era sini, di neokortex. Tapi kalau yang nanti memorinya sangat sedih, sangat marah, sangat jengkel, atau bahkan sangat senang itu di daerah dekat limbik sistem ini. Ya, karena urutannya adalah batang otak, mamalia, dan otak ilmu, maka ya terkadang kalau batang otak tegang, limbik sistem tegang, ilmu yang ada di sini nggak bisa keluar. Jadi dia nggak bisa membentuk perilaku. Ini juga yang harus kita siasati, bagaimana kita ya merilekskan batang otak dan otak limbik ini. Itulah tadi yang disuruh sabar tadi. Sabar yang bagaimana? Nah, sekarang kita dalami ya. Nah, cuman sebelumnya nih, batang otak ini nih, ini otak yang kalau dia tegang, itu responnya kayak reptil, teman-teman. Ya, fight or flight. Serang atau kabur gitu. Dan kondisi sekarang, kita lagi pandemi, terus terang, terus terang. Ya, batang otak kita ini, ya, agak tegang. Bukan tegang banget ya, agak tegang. Tapi agak tegangnya berlangsung cukup lama. Sudah setengah tahun. Sudah cukup lama. Dan biasanya kalau wabah itu, wabah itu cukup panjang. Ya, rata-rata kalau dari sejarah, wabah itu, dia membutuhkan waktu sekitar dua tahun. Dua tahun. Maka persiapkan diri kita untuk, ya, ke depannya. Kalau memang kita sudah siapkan dua tahun, ternyata wabah itu berhenti satu tahun, Alhamdulillah. Ya, kita sudah siapkan dua tahun, dan wabah itu berhenti sepuluh bulan, Alhamdulillah. Tapi yang pasti sudah enam bulan belum berhenti. Maka batang otak kita tegang. Tegang, tegang, tegang. Dan ini harus segera dirilekskan. Kenapa? Karena mau gak mau, bukan kita sendiri yang jadi masalah seperti ini, atau mengalami masalah seperti ini. Seluruh dunia. Makanya ini sebut wabah. Dan wabah harus ambil hikmahnya, harus tahu berkahnya wabah. Karena wabah ini, ya, salah satu hikmahnya dari jutaan hikmah adalah, Allah merestart ulang bumi ini. Apa yang mau merestart ulang? Ya, alamnya. Kondisinya. Ya, udaranya. Saya ini lockdown di Jakarta ini, sudah satu minggu ya, sekitar satu mingguan, atau lebih ya. Itu, saya suka banget naik ke atas itu, sempat suka naik ke atas ya, misalnya, sore-sore lihat, ya cerah banget sih gitu. Apalagi waktu Ramadan dulu. Waduh, ya, Ramadan dulu itu secerah banget itu. Udara di Jakarta. Apalagi yang mau di-restart, ya, kehidupan kita. Kita perempuan sering juga keluar. Keluar rumah, padahal kadang-kadang itu bukan kerjaan kita gitu ya. Makanya kita disuruh kembali di rumah. Tapi, Mbak Issa sih keluar rumah itu, ke mall itu, supaya merilekskan otak. Ya, ada benarnya sih. Tapi menurut saya, kalau saya ke mall, bukan lagi merilekskan otak, tapi bikin batang otak tegang. Bahkan otak emosi kenapa? Kau pengen beli sesuatu, tapi harganya mahal-mahal. Artinya ya sudah, saya dengan sadar kembali ke rumah. Untuk apa? Mari belajar untuk merilekskan batang otak dan otak mamalia secara alamiah. otak dalam mamalia tadi, dia berbagai macam emosinya. Saya senang sekali. Setiap seminar, saya kasih ini. Kenapa? Saya sedang mensosialisasikan untuk kita kenal emosi kita. Dan cara mengenalnya dengan cara yang sangat sistematis, yaitu kita tahu bahwa di otak kita ada berbagai macam emosi, dan kalau dipetakan, dia bentuknya kayak tangga. dan dia punya frekuensi. Karena diukur oleh alat yang namanya EEG, elektroencefalogram. Dia punya frekuensi dan dia kalau dipetakan beraih begini. Emosi itu apa, Buah Esa? Apakah emosi kolbu? Bukan. Emosi ini kalau di konsep agama Islam, dia nafsu. Nafsu. Makanya ini dibagi tiga. Nafsu lawama, amarah, dan mutmainah. Kalau kita bicara emosi, tidak semuanya negatif. Ada emosi positif. Kalau kita bicara nafsu, tidak semuanya negatif. Dia ada yang positif, yaitu mutmainah. Tapi memang, perbandingan antara emosi negatif dan positif, lebih banyak yang negatif. Ya, ini. Jadi kalau semakin positif itu, semakin tinggi dia punya frekuensi. Dan ini nanti mempengaruhi power, ya. Ini juga naik, semakin naik, semakin naik. Dan kalau kita di pencerahan, ini tinggi banget. 700 sampai 1000. Pencerahan ini apa sih, Buah Esa? Salah satunya adalah belajar. Kalau kita baru baca buku, atau artikel, langsung, oh gitu. Itu berarti lahir langsung pencerahan. Atau kita dengar tausia, dengar cerama, dengar seminar, apapun. Ya, oh gitu. Oh itu langsung ke sini. Dan kita buat umat Islam, apabila kita baca Quran, sudah baca Quran, kita tahu artinya, dan kita renungi. Itu langsung naik ke pencerahan. Ya Allah, gitu kalimatnya. Maha benar Allah, dengan segala firmannya, itu kata-kata ending, pada saat kita, setelah baca Quran, karena sesungguhnya, kalau habis baca Quran, kita diminta, ada di level pencerahan. Buatnya kalau saya, murotel aja gitu ya, gak tahu artinya, itu pun, ya, kalau misalnya lagi sedih, kita dengar murotel, atau kita, ya, baca Quran, terus gitu ya, kita kayak, terdarus terus, tanpa tahu artinya. Itu bisa naik langsung, sampai ke damai. Tapi ada orang juga, walaupun gak tahu artinya, dia sudah masuk pencerahan juga. Tetapi, percayalah pada tahu, kita tahu artinya, ya, itu kita bisa naik pencerahan, yang sangat tinggi, seribu. Yang saya mau bilang adalah, emosi ini ada di otak kita. Ada juga di otak ibu-ibu. Dan dia gak bisa ilang. Dia gak bisa ilang. Yang ada adalah, kita bisa memanage. Pada saat dia ada di bawah, kita manage untuk, naik ke atas. Tapi pada saat dia di bawah, kasih kesempatan tubuh ini, untuk merasakan juga, emosi ini. Makanya, makanya, kalau misalnya tadi, ada orang, mom shaming pada kita, dan kita kesel atau marah, ya, pada saat kita di sini, oke, dan kalau kita disuruh sabar, artian sabar itu, adalah menahan, maka kita gak usah, ya, marahin dia lagi. Makanya tadi, tipsnya adalah, hindari marah. gak usah kita maki dia lagi, kenapa? Akan jadi kacau. Tahan. Makanya sabar. Ya, sobaru, yus biru. Itu sabar, menahan. Tapi, selama ini kita keliru. Kita menahan, tapi kita setelah itu menekan. Akhirnya turun emosi itu. Lama-lama putus asa. Putus asa menjadi ibu. Kalau tahu gini, saya gak mau jadi ibu. What? Kalau tahu gini, saya gak mau nikah. What? Kalau tahu gini, saya gak punya anak lima. mati. Bahaya banget itu. Tapi itu, karena kita, menekan marah kita, akhirnya dia jatuh. Ya. Jatuh ke bawah, jatuh ke bawah, jatuh ke bawah, jatuh ke bawah. Bahkan lama-lama jatuh ke bawah, akhirnya depresi. Depresi. Ini yang paling menyedihkan. Ya. Ini. Ini sedih, apati lebih sedih, ya, depresi paling menyedihkan. Nah, itu dia tuh. Dan ini bahaya, kalau pada orang depresi. Kenapa depresi itu ciri-cirinya mau mencelakakan diri. Ya. Termasuk, bunuh diri. Itu yang bahaya. Ya. artinya apa? Artinya, ini kita sadari dulu bahwa, oke, memang ada Allah kasih emosi. Dan ini, ini gak pernah hilang. Yang bisa adalah kita manage. Ya. Kalau tidak pandai manage-nya, maka, kita ada emosi tambahan yang tidak lazim. Apa? Depresi. Apalagi, kalau misalnya yang tidak lazim ada, di atas pencerahan, itu namanya manik. Dan ada satu ketika orang, ada kadang-kadang depresi, dua minggu kemudian manik, dia terlalu loncat. Terlalu loncat. Dari sini, loncat ke sini. Nah, itulah bipolar. Manik depresi. Tapi ada orang bukan bipolar, dia depresi banget, dia jatuhnya ke sini. Ya. Nah, itu, kalau kita tidak pandai memanage emosi, maka muncul penyimpangan emosi. Itu yang harus kita tahu. Kita tahu. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita sedang di bawah, atau takut, sedih. Oke. Ya. Rasakan saja dulu, tapi kemudian, cepat-cepatlah, kita segera naik lagi ke atas. Supaya apa? Kita berada di level minimal di courageous mana. Bu Esa, dengan senyum kira-kira, dari barah bisa gak ke semangat? Bisa, Bu. Gitu ya. Tapi kadang-kadang, ya, ada orang, dia mendahulukannya dengan tarik nafas dulu. Baru senyum. Nah, itu jauh lebih baik lagi. Tahan aja senyum. Itu ilmu saya pertama dulu begitu. Senyum aja. Ya, kesel sama siapapun, atau ada mom shaming. Ya, kadang mom shaming itu, ya, datang dari keluarga sendiri, ya, pun kan dari misalnya, tante kah, atau, maaf barangkali juga, ada yang dari mertua kah, itu mom shaming. Tapi sudah langsung, tanpa ngomong. Apalagi kalau itu, yang bilang adalah orang yang usianya lebih tua dari kita. Tanpa ngomong. Apa yang terjadi, orang itu pun jadinya senyum ketawa. Apa dia bilang, oh iya ya, kan kamu baru jadi ibu. Oke? Tapi di dalam emosi kita pada saat kita senyum, atau kita tarik nafas dulu baru senyum, dia nanti naik. Naik. Ya, dan akhirnya kita menerima. Sehingga oke, ya, mungkin ada baiknya ya, dia ngomong kayak gitu. Itu. Ya, senyum aja. Oke? Kenapa Bu Aisyah? Karena, pada saat kita bekerja, lebih sering di nuansa mood ma'ina, ini berarti kita kerja di zona ikhlas. Tapi Bu Aisyah, saya kok capek banget ya, selalu kalau naikin, naikin, tidurlah. Kalau capek, tidur. Kenapa? Karena memang juga disuruh. Di dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu marah berdiri, duduk. Nah, pada saat duduk itulah kita lakukan kesabaran, kita naikkan level emosi. Masih juga marah, rebahanlah. Berbaringlah. Itu disuruh memang. Jangan paksakan menyelesaikan masalah saat itu juga. Ya, akan jadi kacau. Dengan kita berbaring, pada saat berbaring kita tarik nafas, atau dengan teknik yang lain. Ya, mungkin kita kalau keluarga muslim, kita sambil ta'awu, sambil istighfar, itu dia akan naik. Ketiduran Bu Aisyah sudah, kalau dia ketiduran, berarti memang, badan kita penat, dan tubuh butuh tidur. Kenapa? Dia akan masuk ke gelombang yang lebih dalam. Ya, dari beta, alfa, teta, delta, disitulah ada, ya, perbaikan dari sel-sel tubuh. Pada saat besok paginya, enak, oh ya, akhirnya kita sudah minimal di courageous, atau lagi damai. Sehingga pada saat kita damai, membicarakan suatu masalah, itu berarti kita akan membicarakan dalam nuansa energi positif. Dan, terasa sekali, ikhlasnya kita. bahwa kita ingin membantu anak kita, atau membantu suami, atau membantu orang lain, di zona ikhlas ini. Berapa lama tidurnya Bu Aisyah tergantung? Itu tergantung kebiasaan. Ibu-ibu yang sudah punya anak, itu gak bisa lagi 8 jam per hari, gak bisa lagi. Ada yang cuma 3 jam, ada yang cuma 4 jam. Asal bangun pagi gak sakit kepala, atau bangun subuh gak sakit kepala, itu berarti cukup tidur. Nah, jadi it's okay to feel sad ya. Tadi kalau misalnya, karena ada level emosi ini kan, gak apa-apa juga kita sedih. Makanya tadi saya bilang, pada saat kita turun, itu ya gak apa-apa. Kenapa? Karena ini ada di otak kita. Ya, gak apa-apa. Tapi, itu tadi. Ya, setelah itu, kalau bisa, jangan berlama-lama, kan gitu. Jadi, it's okay to feel angry. It's okay to take a break. It's okay to cry. Ibu-ibu, kalau mau nangis, nangis aja Bu. Gak usah ditakut, dibilang cengeng. Nangis itu adalah teknik yang Allah kasih secara alamiah, untuk membasu luka kita, atau untuk menaikkan level emosi. Makanya kadang menangis ini, bukan hanya lagi sedih, takut juga nangis, marah juga nangis. Ya, bahkan, semangat juga bisa nangis. Bahkan perasaan kita, pencerahan juga bisa nangis. Ini nangis keren. It's okay to say no, gitu. Oke loh, kalau kita bilang, enggak. Ya, Bu, Bu, aku mau begini, enggak nak. Tapi enggaknya juga, tenang aja ya. It's okay to cancel plan. Hari ini mau ini, ini, ini. Tapi kita udah badan kita sakit banget, capek banget. Oke, kita minta, ya maaf sekali, aku sudah capek banget. Oke. It's okay to eat the food you love. Ya. Kadang-kadang ibu-ibu pengen makan sesuatu yang, aduh, enak banget. Tapi maksain-maksain diri, enggak makan. Bu, enggak apa-apa, makan aja Bu. pada saat kita makan dengan gembira, ya, itu akan bermakna, akan bermanfaat. Hanya memang, semakin umur, semakin harus terkendali saja. Apa? Jumlahnya saja. Makanya ada, silahkan, icip-icip aja, kalau ada sesuatu yang ibu kepingin. Ya. It's okay to not want to socialize, ya. It's okay juga, kalau enggak mau lagi bersosialisasi. It's okay to sleep, ya. It's okay to take time out for yourself, atau me-time, and it's okay to ask for help when you need it. Ya. Okay kok, kalau minta tolong sahabat, minta tolong keluarga untuk, aku harus gimana ya kak, aku harus gimana ya dek, mungkin kita tanyanya sama yang lebih muda. Atau, okay juga kok, misalnya kita cari bantuan tenaga profesional, ya, psikolog kah, ya, psikiater kah, tenaga-tenaga terapis, konselor, atau hipnoterapis. Sekarang alhamdulillah, hipnoterapis dicetak banyak sekarang. Ya. Di tempat kami juga, hipnoterapis sedang dicetak banyak sekarang. Kenapa? Karena kita boleh kok, boleh kok, apalagi kita seorang perempuan. Jadi saat jadi ibu, kamu boleh kok, merasa sedang tidak oke, boleh, kenapa itu ada di otak kita? Ya. Terus, menunda pekerjaan yang perlu ditunda, karena terlalu capek banget. Gak semua pekerjaan setidak harus dihabiskan hari itu juga. Ya. Gak semua bebenah-bebenah ngelap-ngelap harus selesaikan hari itu juga. Ya. Gak semua juga anak-anak dari pagi, kadang-kadang kalau dia online sampai siang, kita temani terus juga. Gak semua juga. Kasih kesempatan anak untuk survive juga. Gak semua PR anak-anak harus kita juga kerjakan. Jangan begitu. Biarkan anak-anak, oke. Bunda, bunda percaya sama kamu. Bunda istirahat dulu ya nak. Bunda istirahat. Kamu kerjain ya nak. Bunda, aku gak bisa. Coba dulu insya Allah. Nanti sore lah bunda. Ya. Lihat ya. Ini. Karena selama ini ibu-ibu yang membuat kesal pada saat anak PJJ adalah merasa, pokoknya dia harus selesaikan PR. Dan harus aku temani. Dan harus nilainya bagus. Nah, harus-harus itulah yang bahaya. Oke. Latih anak-anak untuk survive. Latih anak-anak untuk bisa mengatasi dirinya sendiri. Tapi tentu kita, ya. Kita amati juga. Kita cek juga. Tapi pada saat kita capek banget. Istirahatlah bu. Istirahatlah. It's okay. Tetap memuangkan waktu untuk me time. Terserah apa. Kalau saya me time-nya sekarang lagi senang aja nonton film. Ya. Lagi senang film semua. Kemudian saya analisa. Gitu ya. Atau minum kopi. Ya. Minum kopi. Pakai es batu. Ya. Enak banget. Ya. Atau kalau udah capek banget bilang sama anak-anak. Bilang sama keluarga. Ibu tidur dulu sebentar ya. Ya. Karena kalau dulu sebelum pandemi. Me time saya itu. Ya. Saya panggil orang pijat. Atau kerimba. Itu me time. Tapi sekarang kan kita sulit seperti itu. Maka me time itu bisa variasi. Cari lagi. Cari lagi. Cari lagi. Yang sesuai kondisi. Ya. Dan it's okay merawat si kecil dengan cara tersendiri. Tapi sekali lagi. Pada saat kita merawat si kecil. Dengan emosi yang mutmainah. Itu jauh lebih baik. Ya. Dan tentu kita tambahkan ilmu juga. Ilmu-ilmu parenting kita gitu. Tapi itu tadi. Suatu saat kita gak oke. Ya sudah. Istirahat. Istirahat. Ya. Bahkan. Ya ini dia. Pada saat kita di bawah sini. Ya. Itu kan oke aja. Kasih waktu. Kasih waktu diri untuk naik. Apalagi semakin jatuh. Di bawah. Orang lagi sedih. Untuk naik supaya semangat. Dibandingkan orang marah naik semangat. Itu. Karena tangga sedih jauh di bawah. Maka sedih butuh waktu yang lebih lama. Dibanding orang marah. Untuk masuk semangat. Apalagi sombong. Kalau sombong sama semangat 11-12 bu. Kadang turun. Kadang naik. Kadang turun. Kadang naik. Ya. Ini enak banget. Yang masak siapa makanannya. Ya. Terus kita gini. Gue. Itu berarti lagi sombong gitu. Ya. Tapi. Oh ini enak banget nih. Siapa yang masak makanannya. Enak ya. Asya Allah. Alhamdulillah. Ini disini gitu. Ya. Kadang-kadang ya. Alhamdulillah. Gue. Turun lagi ke bawah. Tapi karena dia saking dekat ini. 11-12 ya. Naik turun. Naik turun. Ya. Tapi kalau lagi sedih. Apalagi apati. Untuk naik ke atas. Dia butuh tangga yang lebih banyak. Berarti butuh waktu. Makanya gak usah merasa. Nanti kalau saya tidur. Semua pekerjaan. Gak bakal selesai-selesai. Bukan begitu. Kerja tubuh ini. Pada saat nanti kita istirahat. Ya. Pada saat sebelum istirahat. Kita naikkan level emosi. Dengan tarik nafas. Istifan. Ya. Atau kita bersikir. Kemudian kita tertidur. Maka dia akan naik di level sini. Semangat. Menerima. Ya. Bangun udah enak perasaannya. Dan pada saat emosi kita berada di level mood mainah. Apa yang terjadi? Karena frekuensi makin tinggi. Maka vitalitas. Vitalitas kita. Untuk kita mau bekerja lebih banyak. Itu jauh lebih tinggi. Daripada maksa. Pada saat kita lagi takut. Maksain kerja. Maksain kerja. Sudahlah gak selesai-selesai. Makin turun emosi kita. Dan ini pekerjaan yang dilakukan di level emosi yang di bawah ini. Itu bukan zona ikhlas. Istirahat juga. Boleh. 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 Ya. Caranya apa itu tadi? Bernafas dalam. Saya sudah ajarkan. Tadi sudah belajar senyum ya. Sekarang bernafas. Berapa kali bernafasnya, Bu Isha? Tergantung. Tergantung masalahnya apa. Saya kalau masalah tentang masalah anak-anak. Tiga kali bernafas. Sudah enak. Perasaan. Level emosi sudah minimal. Masuk ke courageous. Tapi kalau sama suami itu bisa sembilan kali tarik nafas. Tidak apa-apa juga. Semakin dekat hubungan kita dengan seseorang. Semakin banyak tarik nafasnya. Dan itu harus tahu. Ya. Sebagai ilmu. Ta'us. Ta'us. Membaca ta'us ya. Ini buat kita yang muslim ya. Kata Nabi. Sungguh saya mengetahui satu kalimat. Jika dibaca oleh orang ini. Marahnya akan rendah. Jika dia membaca. A'udzubillahimina syaitanil rajim. Aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Dalam Quran dikatakan setan atau jin atau iblis ini menggoda empat arah. Depan, belakang, kanan, kiri. Maka ta'usnya empat kali bu. Jauh lebih mantap itu. Atau. Ini dia. Ya ayu lazina amanus ta'inu bisabri wa sholat. Inna allaha ma'as-sobirin. Hay orang-orang yang beriman. Jadikanlah sabar dan sholat. Sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Ingat tadi sabar. Bukan menekat. Tapi menahan. Kemudian setelah itu kita manage emosinya. Menahan. Dan kita manage emosinya. Atau kita ya soft skill kita memanage emosi tadi. Dengan tarik nafas kah? Senyum kah? Ya. Atau kita melafaskan istighfar kah? Karena dia akan naik level emosinya. Istighfar. Siapa saja rutin baca istighfar. Maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya. Penyelesaian bagi setiap permasalahannya. Ya. Dan dia akan memberinya rejeki dari jalan tak terduga. Masya Allah. Masya Allah. Kalau ibu lagi sulit banget menghadapi orang yang mom shaming. Ibu istighfar aja. Stavid lah. Stavid lah. Stavid lah. Nanti Allah akan kasih solusi. Dan kalau ibu anggap masalah. Baru juga baby blues. Belum lagi anak kedua. Ini anaknya udah lebih dari satu ya. Minta makan juga. Terea-terea. Ibu istighfar aja. Boa stavid lah. Stavid lah. Inilah sabar. Karena Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan kalau ibu menganggap kondisi sekarang. Ya. Ibu sudah baru melahirkan. Anak kelima. Suami tiba-tiba di PHK karena pandemi. Ya. Uang mulai sangat sedikit. Istighfar lah. Istighfar lah. Di sini ya. Nabi bersabda Allah subhanahu wa ta'ala memberi rejeki dari jalan tak terduga. Dia akan memberinya rejeki dari jalan tak terduga. Istighfar aja dulu. Stavid lah. Kadang rejeki itu datang hari itu juga bu. Ada orang kari kirimkan kue. Ada orang kirimkan makanan. Ada orang kirimkan beras. Ada orang ya. Ibu kan kayaknya bisa masak ya. Tolonglah tolong. Ini tempat kami ini perlu masakan ibu. Misalnya gitu. Itu semua rejeki. Karena didahuli dari istighfar. Ya. Dan ingat kondisi pandemi ini. Rejeki itu mungkin tidak akan datang. Mungkin tidak begitu. Bisa jadi tidak begitu. Tapi dia datang setiap hari. Datang setiap hari. Datang setiap hari. Ya. Maka istighfar. Dan emosi ini juga nanti mempengaruhi perasaan. Nah sekarang kita belajar. Yang mana perasaan. Yang mana pikiran. Yang mana acting kita. Ya. Kalau tadi kita sudah kenal dengan emosi. Tadi kan kita bilang ya. Bahwa perasaan. Ya dipengaruhi oleh emosi. Yang mana sih perasaan. Kalau pikiran udah tau ya. Pikiran tuh yang disini ya. Thinking kita nih. Kalau perasaan apa? Perasaan itu yang di dada kita. Kalau acting ya. Acting ini. Ya tingkah laku kita. Atau tindakan kita. Aktivitas kita. Ya. Emosi yang di atas ini. Nanti akan turun lewat batang otak nih. Batang otak. Ya. Dia akan memberikan informasi pada feeling. Memberikan informasi sama thinking. Thinking. Perasaan dan pikiran diberikan informasi sama emosi. Maka ya gerakan kita. Acting kita. Actingnya. Yang sesuai emosi tadi. Tapi ingat. Karena kita sudah tau bahwa oke. Kita boleh kok ya. Kita boleh kok tidur. Kita boleh kok nangis. Kita boleh kok relax. Kita boleh kok meet time. Maka ya acting kita ini nanti akan seperti itu. Ya. Dan bicara soal perasaan. Ini bicara soal kolbu. Aset utama manusia. Ya. Kolbu itu hati ya Bu Aisyah. Kolbu itu yang mana sih gitu ya. Nah sekarang kalau kita melihat dari hadis Rasulullah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Rasulullah bersabda. Al-a wa'inna fil jasadi mudghuh. Mudghuh. Ketahuilah sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Iza solahat solahal jasadu kulluhu. Ya. Jika daging tersebut baik. Baiklah seluruh tubuh. Wa'idha fasadal jasadu kulluhu. Ya. Jika rusak rusaklah seluruh tubuh. Al-a wa'hiyal kolbu. Kolbu. Jadi Nabi bilangnya segumpal daging itu kolbu. Nabi bukan bilang segumpal daging itu hati. Segumpal daging itu kolbu. Nah kolbu ini terjemahannya apa? Ya. Memang orang Asia Afrika menerjemahkan kolbu hati. Orang Eropa Amerika menerjemahkan kolbu itu jantung. Karena mereka melalui banyak penelitian. Tapi kalau dari nas-nas Quran yang bercerita tentang kolbu atau kulut. Itu seringnya selalu disandarkan dalam kalimat fis sudur. Di dalam dada. Itu kalau dikuluan. Ya. Dan para alim ulama juga mengatakan. Sudah langsung mengarahkan. Kolbu itu sebetulnya memang adalah organ. Ya. Ini seperti Al-Ghazali bilang. Kolbu adalah daging yang bersuhu panas. Berbentuk kusam berada di sisi sebelah kiri. Di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Yang sebelah kiri. Ya. Dan dia segunya panas. Oke. Yang mana itu? Dan di dalamnya berongga. Sekarang kalau di dada kita ini. Ya. Organ itu ada dua. Paru-paru dan jantung. Cuma paru-paru itu dia tidak berongga. Dia ada kanan-kiri. Nah. Jantung. Jantung ini memang dia di tengah. Tapi di cenderung ke kiri. Dan dia berongga. Dan jantung ini. Kalau pernah operasi jantung. Jantung itu panas loh. Kenapa? Karena dia ada listriknya. Ada listriknya. Ya. Katanya kusam kata Ad al-Ghazali ya. Insya Allah. Dan dia ada darah yang banyak. Jadi sekarang. Para ulama yang belajar neuroscience. Dan belajar tubuh manusia. Kolbu itu. Organnya merujuk ke jantung. Walaupun mungkin orang masih terlalu sering bilang. Hatiku. Hatiku. Kita pegangnya di sini. Ini jantung. Hati itu lebih pada di kanan sini. Tapi apapun itu. Itu kolbu. Saya lebih senang saya kolbuku. Ya. Dan kemudian. Jadi emosi yang ada di sini. Itu akan turun. Lewat sistem saraf khusus. Dan dia ke kolbu. Dan kolbu ini luar biasa. Ini banyak lagi. Dia punya keutamaan-keutamaan. Ya. Nanti makanya perasaan kita. Perasaan kita dipengaruhi oleh emosi kita itu. Tapi lucu juga. Ya. Akal kita atau emosi kita. Juga kadang dipengaruhi oleh jantung ini. Ya. Dan sistem saraf tadi. Kalau kita lihat sistem saraf ini nih. Yang jalan di sum-sum tulang. Dari tulang-tulang belakang ini. Akan keluar ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Sampai ujung-ujung jari. Itu kerjanya kayak kabel listrik. Ini saya suka ulang-ulang ini. Supaya kita secara ya populer tahu bahwa. Oh kabel saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Ya. Kalau ini kumpulan kabel saraf ini ya kayak gini. Kumpulan kayak kumpulan kabel listrik. Ya. Apa yang dia bawa? Ya. Ini impas listrik. Dan dia membawa pesan. Dan sangat cepat. Bayangkan 240 km per jam. Kalau ada informasi dari luar. Jadi seorang ibu. Kena mom shaming. Diomongin orang. Terus kita lihat juga muka orang itu yang ngomongin kita. Kita ketus banget. Ya. Judes banget. Itu kita dengar. Dan itu langsung jalan ke otak. Ya. Cepat banget. 240 km per jam. Ya. Makanya. Kita langsung. Uh. Ini orang. Neslin banget. Ini toxic banget. Ini people. Ya. Kayak gitu. Kenapa? Karena dia langsung naik ke otak. Emosi kita langsung kemarah kan. Kemarah. Udah seneng-seneng punya anak. Diajarin lagi pola pengasuhan yang beda gitu ya. Dikritik aja terus. Kena mom shaming. Itu langsung. Emosi itu. Karena kita dengar. Kita lihat. Dia turun. Itu emosinya. Ya. Dan nanti dari otak jalan cepat. Lebih cepat lagi ke sistem sarap. Ini 320 km per jam. Itu kasih tau jantung. Itu langsung rasanya nyut gitu ya. Perasaan kita kolbu kita nyut. Ya. 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 Yang ngomong ini adalah orang yang lebih tua dari kita. Dia ibu mertua kita. Dan kita tau ibunya laki-laki harus dihormati. Maka please. Senyum. Atau tarik nafas pelan. Sesenyum. Kalau bisa. Waktu tarik nafas gak ketahuan. Itu juga sebuah skill. Ya. Kita begini sedikit. Bayi belakang sebentar. Atau pura-pura ada yang jatuh ke bawah. Barangkali. Oh. Popok bayi jatuh. Sebentar. Ada yang jatuh. Pas lagi di bawah. Kita gak dilihat oleh mertua kita. Tadi. Huh. Sambil istighfar. Terus abisnya senyum. Insyaallah makanya jauh lebih baik. Ya. Dan ini nanti. Sistem saraf. Kalau nanti membawa pesan. Ini juga membawa pesan baik dan pesan buru. Dan itulah mempengaruhi perilaku kita. Dan mempengaruhi juga. Ya. Nomor satu. Kolbu kita. Ya. Jadi kalau misalnya kayak gini nih ya bu. Ya. Kita. Saya kasih lihat gambarnya. Ya. Ini otak kita kan. Tadi kita sudah belajar. Otak terbagi dua. Otak besar dan otak kecil. Kemudian terbagi dua di tengahnya sini. Otak kanan dan kiri. Kita sudah tahu potensi kita. Bicara kita lebih banyak. Kanan kanan kiri. Kita sudah belajar juga di dalamnya otak ini. Sebetulnya otak ini kompleks banget. Tapi kita coba belajar kenali pelan-pelan ya. Di dalam otak ada batang otak atau otak reptil. Yang tegang itu ya selalu pengennya mau nyerang aja. Nyerang atau kabur aja. Nah ini otak limbik sistem tadi yang bentuknya emosinya bertingkat-tingkat. Ya. Ada level emosi. Dari bawah sampai atas ada di otak emosi itu. Dan ini otak neokortex. Nah disinilah. Ya ilmu-ilmu ada. Dari otak keluar sistem saraf. Dari otak keluar sistem saraf. Ya. Dan kemudian apa? Apa yang kita dengar dia akan jalan. Itu masalahnya. Kalau kita dengar orang kritik kita itu jadi monshemi. Karena dia jalan. Apa yang dilihat juga begitu. Ya akan jalan di seluruh tubuh. Ya memberi informasi pada emosi. Memberi informasi pada otak. Memberi informasi pada kolbu. Dan akhirnya memberi informasi pada seluruh tubuh. Ya. Dan apa yang dibicarakan. Kadang-kadang sudah lah mata kita lihat orang yang toksik. Mendengaran kita toksik itu kita ngomong juga. Kita sumpah serapa juga. Ya. Itu bertambah-tambah nantinya. Ya bertambah toksik. Dan ingat tubuh manusia itu. Ya. Dia bukan hanya badan seluler kayak gini. Bukan hanya bentuknya kayak gini. Tapi ada tubuh yang disebut badan bioplasmi. Dari mana itu? Dia keluar pertama dari jantung. Jantung ini kenapa dia panas tadi kata Al-Ghazali. Karena dia ada listriknya. Makanya ibu bapak kalau misalnya kita periksa. Ya masuk rumah sakit. Ke IGDK. Atau ke tempat polijantung. Polijantung. Makanya kita bisa diperiksa jantungnya dengan EKG. Karena dia ada listriknya. Dan jantung ini dia punya vibrasi gelombang elektromagnetik. Lebih kuat dari otak. Karena otak juga ada gelombangnya. Dan seluruh tubuh juga dia bisa mengeluarkan cahaya ini. Nur ini. Ya. Atau kalau bahasa fisika kuantum gelombang elektromagnetik. Ya. Dari mana sebetulnya? Ya itu tadi. Dari getaran jantung. Getaran otak. Getaran seluruh tubuh. Keluarnya dari mana? Keluarnya dari ini. Pembulu meridian. Pori-pori. Yang di bawah kulit. Yang dia berputar setiap hari. Ke arah mana berputarnya? Ke kiri. Ke kiri. Ya. Kayak orang tawaf. Ya. Ke kiri. Nah. Tapi kekakang perputarannya lamban. Karena perputarannya cepat. Kalau dia berputar cepat. Maka ya. Sinyal ini makin cepat jalannya. Kalau dia berputarnya lamban. Maka sinyal ini pendek. Ya. Bagaimana cara kita memperpanjang? Itulah. Ya. Dampak dari ibadah khusus. Buat di keluarga muslim. Kita berwudu. Itu juga memperlancar. Maaf. Memperlancar. Pembulu meridian yang kena basuhan air wudu kita. Pada saat kita sholat. Maka. Ya. Pembulu meridian. Yang seluruh tubuh kita itu. Yang tadinya jalan ke kirinya. Sinyal hambat. Ya. Akhirnya lancar. Sehingga sinyal juga panjang. Gitu. Ya. Pada saat kita puasa. Itu proses dari makanan. Kenapa? Karena sinyal ini juga dari makanan. Yang diproses di sel-sel tubuh. Ya. Makin. Makin. Kita menjelang buka. Itu makin panjang sinyal kita. Ya. Makanya puasa. Tidak hanya pada orang Islam. Semua agama. Dia ada ritual puasanya. Apa lagi? Sedekah. Ya. Sedekah. Sedekah sukarela disebut infat. Sedekah wajib disebut zakat. Dan itu akan membuka. 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 Pembulu meridian. Maka sinyal panjang. Apalagi. Ibu hamil. Ibu hamil itu. Ya. Sinyalnya panjang. Kenapa? Karena sinyal bukan hanya dari ibu. Tapi dari anak yang di dalam rahim. Makanya ibu hamil diminta untuk bicara yang baik-baik. Kenapa? Karena memang sinyal ini. Akan mem-broadcast perasaan kita. Mem-broadcast pikiran kita. Mem-broadcast emosi kita. Ya. Dan. Ya. Yang lapisan terluar ini. Karena ini ada anatominya ya. Lapisan terluar ini. Mem-broadcast doa kita. Mem-broadcast niatan kita. Mem-broadcast prasangka kita. Dan ini prosesnya ada di tubuh manusia. Dari mana Bu Isha? Dari organ-organ sel. Dan ini ada triliunan sel-sel. Dari ujung rambut sampai ujung kepala. Di dalam sel ada mitokondria di sini. Yang warna biru ini. Warna aslinya bukan biru ya. Ini kena diwarnain aja. Biru. Disinilah proses pembentukan energi. Baik energi yang ada di tubuh. Maupun energi yang ada keluar dari badan bioplasmi. Saya pernah cerita mungkin di sahabat Wijaya. Atau di seminar yang lain. Bahwa mitokondria seorang manusia itu. Dibawa dari sel telur ibunya. Sel telur ibunya. Sel telur ibunya. Bukan sperma ayah. Artinya kalau di dalam tubuh saya. Aisyah Dahlan ini. Ada sel mitok. Ada sel di dalam sel. Ada mitokondria. Itu dari ibu saya. Bukan dari ayah saya. Tapi nama saya dari ayah saya. Ayah saya namanya Dahlan Hussein. Makanya nama saya Aisyah Dahlan. Kalau dia lengkapnya Aisyah Dahlan Hussein. Itu dari ayah saya. Tapi sumber energi saya. Mitokondrianya dari ibu saya. Anak saya yang lima. Mas Lanang, Mas Prio, Mas Kakung, Mas Jaler, Der, Ragil. Empat laki, satu perempuan. Mitokondria dia dari saya. Aisyah Dahlan. Tapi nasab namanya dari bapaknya. Ya Prianto Sismadi. Maka nama mereka ada Sismadinya semua. Ya. Artinya apa? Artinya. Artinya. Ya. Sumber. Sumber mitokondria. Atau sumber energi seorang anak. Itu ya bentuk atau tempat-tempat sumbernya itu dari ibunya. Apa yang akan menjadi sebuah keuntungan? Keuntungannya adalah ya energi atau sinyal yang keluar atau gelombang elektromagnetik yang keluar dari tubuh seorang anak itu sama dari tubuh seorang ibu. Ya. Makanya kalau kita sedang mendampingi anak, ibu capek banget, ibu lagi kesel, ibu lagi marah, lagi sedih, hati-hati. Dia setelah dia mengganggu metabolisme tubuh kita, dia juga bisa keluar lewat sinyal ibu dan mempengaruhi anak. Artinya apa? Artinya kalau lagi anak, lagi asik-asik belajar, tapi ibunya lagi capek banget, lagi kesel banget, itu nyamber loh bu. Ini bahasa populernya nyamber. Ya. Kena anak itu. Kenapa? Dan ini bukan kena anak satu, mungkin kalau kita punya anak lima kena semua lima-limanya. Itulah makanya mengapa kita, ya, butuh waktu untuk kita betulin dulu perasaan kita. Kenapa saya bicara perasaan? Nah, karena perasaan ini yang sangat power dia mengeluarkan gelombang, karena dia dari kolbu. Dikatakan kolbu itu, vibrasinya lima ribu kali dari otak. Itulah makanya positive feeling lebih power dari positive thinking. Tapi kalau positive feeling bersama positive thinking, ya kita berupaya, ingat, kita berupaya, kita beriktirah untuk naik ke level emosi yang positif, makanya dia positif. Tapi ingat 24 jam itu, ya, tidak melulu kita ada di level emosi positif, dia kadang turun. Itulah makanya terkadang kita butuh mengerti tentang emosi kita, butuh mengerti perasaan kita untuk apa? Takes time. Untuk, ya, me time. Sebentar. Sebentar, sebentar, sebentar. Ibu sebentar, sebentar, sebentar. Ibu setengah jam, setengah jam. Ibu tidur sebentar. Kadang saya begitu. Kadang kalau saya tidurnya di kursi, kursi yang agak relax gitu, itu saya bisa setting. Tapi kalau tidur di dalam kamar itu bisa bablaskan gitu. Tapi saya tahu diri, sebentar. Ya, begitulah. Oke, makanya dikatakan ibu juga manusia. Jadi please, sebelum kita meminta, meminta orang untuk memahami bahwa kita juga manusia, maka yang pertama harus memahami diri kita sendiri bahwa kita juga manusia. Ya, punya rasa. Punya rasa. Punya perasaan. Ya, ini harus kita kenali. Kalau kita sudah kenali, kita bisa kendalikan. Ya, teman-teman, inilah dia. Ya, ibu juga manusia. Terima kasih. Maaf lahir batin. Salah kata, salah ucap ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahualam isawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.